Sementara itu pemirsa diresmikannya Tol Soroja mendapat tanggapan beragam dari warga. Umumnya warga yang juga merupakan pengendara menyambut baik dengan dibukanya jalur Tol Soroja. Karena Tol Soroja akan memangkas waktu tempuh menuju ke Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Sebelum jalan Tol Soroja diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, jalan Raya Kopo mulai dari Katapang, Sayati hingga Persimpangan Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung merupakan akses satu-satunya penghubung antara Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Padatnya volume kendaraan selalu menyebabkan kemacetan arus lalu lintas di jam-jam tertentu. Beberapa warga yang juga pengendara yang melintasi jalan tersebut menangkapi positif dengan diresmikannya jalan Tol sepanjang 10,5 km ini. Dengan diresmikannya Tol Soroja yang sudah janjikan oleh pemerintah Kabupaten Bandung sejak tahun 1996 silam, bagi pengendara mobil dapat mempersingkat waktu tempuh. Berikut komentar warga yang antusias dengan dibukanya jalur Tol Soroja yang memiliki panjang 10,5 km. Tol Soroja ini seperti apa nih? Ya bagus ya, udah ada Tol Soroja ini. Sekarang kan, soalnya saya kerja di kota, rumah di sore yang. Nah, kalau jalan Koko kan perlu waktunya agak lama, satu jam. Masih dalamnya kalau datang, ya bisa mempercepat lah. Minimal 10 menit, 20 menit. Anda sendiri udah coba belum masuk ke Tol Soroja? Besok ya? Terus kemudian. Apanya gimana nih? Apanya sih seneng aja. Soalnya kan kita dari arah Kabupaten mau ke Bandung tuh kayak terisolasi ya, kemana-mana macet. Jalan Cibaduyut, jalan TKI, jalan manapun macet. Dengan adanya tol ini bisa mengurangi waktu tempuh lah. Emang kan sendiri sering gitu ke kota Bandung? Sering banget, sering banget. Sering banget, sering banget. Kali kalau mau main weekend tuh gila di jalan Koko Soreangnya itu, Soreang Koko-nya macet banget. Tak hanya pengendara mobil, pengendara motor juga merasa sangat bersyukur dengan diresmikannya Tol Soroja. Karena juga diharapkan bisa mengurangi kemacetan di jalur arteri Soreang Koko hingga ke kota Bandung. Alhamdulillah lah. Selama ini biasanya kan dulu cuma wacara-wacara akhirnya jadi juga gitu. Ya setidaknya bisa mengurangi tingkat kemacetan lah. Yang di Koko-nya ya Pak ya? Karena Bapak mungkin sering ya Pak ya lewat Koko Pak? Setiap hari. Setiap hari lewat Koko Pak? Butuh waktu berapa lama Pak kalau untuk menuju ke kota Bandung Pak dari sini? Ya hampir kurang lebih, kalau lagi macet tuh sejam biasanya sampai 2-3 pasif.